Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali ya teman-teman semua Para pejuang-juan, pejuang sangkutros Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan Sehat semua ya dan saya doakan Sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Buat teman-teman semua yang mungkin Hari ini sudah menjalankan ibadah puasa Selamat menjalankan ibadah puasa Yang mungkin besok baru menjalankan ibadah puasa Selamat bersenang-senang Terlebih dahulu bersama keluarga Yang mungkin sedang liburan untuk menikmati Hari-hari sebelum puasa besok ya kan Semoga hari puasa kalian Dilancarkan sampai hari-hari Mantap siwa ya Dan tetap pegangkan kawan Sejangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Untuk seperti PP coin Ini mengalami penurunan Tapi disini ada beberapa Dari teman-teman yang minta Dibahaskan suatu token meme juga Sebenarnya yaitu tentang si Floki Inu yang notabene Ini kok akhir-akhir ini mantap jiwa Bang gimana nih perkembangannya Potensi kedepannya gimana Jadi akan kita bahas disini bersama-sama Saya disini menyampaikan informasinya Teman-teman bisa melakukan eksekusinya Eksekusi apa? Eksekusi mau buy Atau eksekusi mau jual Atau mau riset lebih dalam lagi Gitu teman-teman ya Oke kita lihat Nah disini kalau kita lihat teman-teman Untuk segi harga dari Floki Ini mengalami penurunan sebenarnya Dari beberapa hari kemarin Setelah dia mengalami Kenaikan yang cukup luar biasa Meskipun hari ini masih dalam Kondisi ijo royo-royo Karena dia mengalami kenaikan Sekitar 4,90%an teman-teman Dan saat ini Berada di area 2587 ya Overall masih tinggi juga ya Nah jadi disini Kalau kita mengacu pada market cap Kita mengacu pada volume teman-teman ya Ini market cap si Floki Berada di area 2,4 bilion Ya jadi jauh lebih-lebih kecil Dibandingkan seperti Shiba sama Dogecoin gitu teman-teman ya Terus untuk volume Disini untuk volumenya Mengalami kenaikan sebesar 2,83% Nah kenapa menurut saya pribadi Ini bisa mengalami kenaikan Yang mungkin kedepannya cukup signifikan Kita mengacu dengan market cap juga Yang dimana kalau kita bandingkan Market cap token mem terbesar kedua Kepertama Ini jauh lebih sedikit teman-teman Mungkin gak ada seujung kukunya gitu ya kan Apalagi kalau Floki bisa mencapai Ke 5 bilion ya kan Bisa mencapai di area 7 bilion gitu teman-teman Mungkin ini akan mengalami Kenaikan yang cukup signifikan Dan yang perlu kalian ketahui teman-teman Yang paling kalian ketahui adalah Dimana disini kan Floki double cent tuh ya kan Di suplainya sini teman-teman Hanya sekitar maksimal suplainya ini 9,7 triliun token ya suplainya Sedangkan udah terjadi mekanisme pembakaran juga teman-teman ya Cuman disini kita belum melihat nih ya kan Total suplainya masih sama ya kan Circulating supplynya mana Maksimal supplynya kita gak lihat gitu teman-teman Belum terupdate kalau circulating udah ya Kita tinggal nunggu updating aja dari Mana dari coin market capnya Seperti itu teman-teman ya Nah jadi disini teman-teman Menurut si Floki officialnya sendiri ya Kita terjemahkan dulu ya Dimana sekitar 3,2 juta Lebih dalam Floki dibakar selama Minggu terakhir melalui permintaan utilitas yang kuat Jadi seminggu setelah kami mengumumkan bahwa token Floki Senilai 1,1 juta dolar dibakar Karena permintaan utilitas yang kuat Tambahan sekitar 14,5 bilion Floki ya Senilai 3,2 juta pada saat penulisan ini Dibakar dalam seminggu terakhir Jadi sejak karena permintaan yang kuat Pada produk utilitas Floki Membuat Floki selalu mengalami deflasi Dibandingkan mem lain seperti Dogecoin, PP, Shiba, Bong, dan Wiv Nah jadi disini teman-teman ya Pembakaran berbasis utilitas ini Secara otomatis menghapus Floki token dari peredaran Seiring dengan permintaan dan penggunaan produk Floki Dan akan terus berlanjut di masa depan Seiring dengan meningkatnya adopsi produk ekosistem Daripada si Floki Inu ini Secara khusus luka bakar ini disebabkan oleh Dua produk utama Floki Nah jadi luka bakar yang cukup besar ini Disebabkan oleh dua produk Floki Inu teman-teman Yang dimana satu program Floki staking ya Yang memiliki biaya penalti pembatasan taruhan awal Sebesar 5,20% Yang berbentuk token Floki Yang dibakar terus menerus setiap kali pemegang saham Floki Membatalkan taruhannya lebih awal Nah jadi ketika kalian melakukan staking gitu Misalnya ini contoh ya Lalu kalian unstack sebelum waktu hari H itu tiba Maka kalian akan terkena penalti ya Sebesar 5-20% Nah penalti tersebut teman-teman itu akan langsung di burn Ya seperti itu Terus yang kedua adalah Locker-Locker Crypto Floki Yaitu Locker DeFi Yang dimana membeli dan membakar token Floki Untuk setiap transaksi yang berhasil Pada rantai Ethereum dan BNB Oke jadi setiap transaksi di DeFi-nya Floki ini atau Floki Locker ini Maka disini akan ada mekanisme pembakaran juga Meskipun Floki bangga dengan akar memcoinnya Kami terus menekankan fokus dan fundamental utilitas kami Yang kuat sebagai salah satu hal yang membuat kami bereda Dalam sangat memposisikan kami untuk mendominasi dibandingkan dengan memcoin lain di luar angkasa Dan berikutnya Floki juga sedang trending teman-teman di Binance Sebagai salah satu mata uang kripto terpanas di dunia Jadi Floki menjadi trend tetap setelah BNB, Bitcoin, dan Ethereum Dan di atasnya ada Gala, PP, Siba, Sol, dan Dogecoin Teman-teman dimana si Floki ini ya teman-teman Tepat di bawah Ethereum Dan di bawah daripada Floki ada Gala, PP, dan Siba, Sol Dan disusul beberapa altcoin lainnya di dalam platform pertukaran Binance Dan disini masih dari akun Twitternya Floki teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Floki baru saja melampaui rekor TVL ya Total value locknya teman-teman Sebesar 756 juta US dollar Pada dua produk ekosistem utamanya Hanya dua hari setelah rekor sebelumnya Sebesar 658 juta US dollar Taruhan Floki ini mencapai di area 611,3 juta US dollar Dan Locker atau FlokiFi ini memberikan Sebesar 144,9 juta US dollar Nah TVL ini tidak hanya melebihi atau melebihi ya TVL gabungan dari memcoin teratas lainnya Seperti PP, Wif, Bong, dan Dogecoin Serta dengan Siba Inu Tetapi juga menekankan pengaruh kuat kami terhadap utilitas mem Jadi fundamental kami yang kuat membedakan kami Dan memposisikan kami untuk mendominasi Dibandingkan dengan memcoin lainnya Mantap ciwa ya Kalau kita lihat bersama-sama disini teman-teman Gaskanlah Dan perlu kalian ketahui juga teman-teman Dimana perusahaan aset digital terkemuka Seperti DVF Labs ya Mengakui bahwasannya Floki Sebagai potensi investasi jangka panjang Dengan rencana pembelian senilai 10 juta US dollar Keyakinan ini telah mendorong Floki Ke level tertinggi dalam 9 bulan Dan seterusnya Kalau kita lihat disini DVF Labs teman-teman Dimana Perus 10 juta US dollar in Floki token To support the Floki ecosystem Mantap ciwa ya Dan disini berikutnya Dimana Floki memperluas jangkauannya Dengan menyasari investor baru di Asia dan Timur Tengah Dengan listing di bursa terregulasi Seperti koin Hako di Singapura Dan koin Mena di Timur Tengah Floki mendapatkan daya tarik secara globalnya Dan disini teman-teman Dimana masa depan yang menyenangkan Saat Floki bersiap untuk kampanye pemasaran Yang diagresif di Times Square New York Nah Dengan langkah strategis ini Seperti ini teman-teman Floki bertujuan untuk memperkuat posisinya Sebagai koin meme terkemuka di pasar kripto Dimana Floki takes over Heart of New York Mantap ciwa ya Jadi semoga saja ini bisa menjadi Langkah ya Langkah yang membawa persentase Mungkin bisa ke one cent dream lah ya Seperti itu teman-teman Dan Kalau memang Floki akan mengalami koreksi Itu hal wajar teman-teman Karena Dari sektor meme juga Sedang mengalami koreksi teman-teman ya Kalian lihat sendiri Bitcoin juga Agak low yuk gitu ya Oke mungkin ini dulu ya Sedikit informasi tentang Floki Semoga Sedikit membantu Dan kalian bisa lakukan Resultat lebih dalam lagi Salam cuan